Buya Yahya menjawab Baik kemudian pertanyaan selanjutnya Buya Datangnya dari hamba Allah dari Jember Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya Assalamualaikum Saya hamba Allah dari Jember mau bertanya Buya Ada keluarga kami masih berurusan dengan riba Dan hutangnya juga masih banyak sana sini Tapi dia infak bangun masjid Buya Apakah niat baik itu diterima Allah ya Semoga diterima oleh Allah Karena orang yang masih berurusan dengan riba itu Bukan berarti semua hartanya haram Kan mungkin ada bisnisnya yang halal Barangkali yang disisihkan adalah harta yang halal Maka kita boleh nerimanya Semoga diterima oleh Allah Akan tetapi Akan tetapi Sesuai dengan aturan bersyariat Tuh gak begitu Sesuai kita kan mendoakan semoga diterima Kasian dong gak diterima Cuman Kalau bicara syariat begini bunyinya Kalau anda bersedekah Sementara anda punya utang yang sudah jatuh tempo Maka sedekah anda gak diterima Karena dengan hawa nafsu Maksudnya harus dibayar Kita punya utang hari ini harus dibayar Eh malah sedekah Anda sudah seharusnya membayar zakat Tapi tidak membayar zakat Anda senang sedekah Gak diterima Zakat wajib kok Haknya orang fakir miskin Termasuk diantaranya Bisnis anda masih haram Senang sedekah Jangan mikir sedekah Benahi dulu bisnismu itu jihad yang besar Pahalanya lebih gede daripada sedekah Maksudnya begitu bunyinya Cuman kita mendoakan saja Tapi kalau kerumus bunyinya begitu Itu hawa nafsu Betul kata orang-orang kaya Itu mengatakan Benar bu ya Kalau saya ngitung zakat itu Kayak ada setannya Tapi kalau saya sedekah gampang Beral-beral Ratusan juta sedekah Giliran ngitung zakat susah Nah ini Membayar utang itu beratnya setengah mati Tapi sedekah gampang Setan lagi itu Hati-hati Makanya kami utang Kami tidak akan menyeru Yang punya banyak utang Sedekahlah agar terbayar utangnya Oh tidak Yang banyak utang Bayar utangnya Jangan sedekah dulu Gitu Jangan ketukar Naudzubillah Orang banyak utang Suruh sedekah Haram Kalau utangnya jatuh Tempoh Hati-hati Dalam hal menyeru kepada kebaikan Nanti dimotivasi Karena yang bersedekah Akan diganti oleh Allah Ya kalau sedekahnya Tidak punya utang Kalau punya utang Yang punya duit marah Kamu punya utang kepada aku Enak-enak sedekah Marah dia Makanya haram Bukan sekedar Tidak boleh begitu saja Yang mekruh Haram Kalau kita punya utang Sudah jatuh Tempoh Lah kok kita malah sedekah Hukumnya haram Jadi Kita doakan Saudara anda Semoga terima Semoga terima Bukan Bukan karena Allah Bukan karena Allah Yang tidak enak Susah Kalau aku harus membenahi Ekonomi saya Sampai halal bersih Bisa-bisa Saya tidak sedekah Kalau tidak sedekah Tidak enak Sama dia Urusannya tidak enak Sama dia Tidak enak itu Sama Allah Semoga Allah Mudahkan kita Untuk mendapatkan Yang halal Dijauhkan dari yang haram Wallahu a'lam Bisa-bisa